Orang puasa terus gak sholat, lucu banget gitu kan? Sama kayak orang jalan gak di atas tanah, Teguntilanak namanya kan begitu. Itu, kalau karena udhur syarih, misalnya apa ketiduran, ya tidak ada kewajiban sholat bagi orang yang tidur. Tiga, dua, satu. Udah, nah gitu dong. Thank you ya, udah subscribe. Ya Ustadz, setiap muslim ini kan pasti pengen mencapai kesempurnaan dalam melakukan ibadah sholat. Nah sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sholat yang khusyuk itu? Sholat yang khusyuk, agak berat juga disampaikan ya. Seberat apa Ustadz? Seberat melakukannya. Karena gini, suatu hari ada orang yang tanya, Jek, sholat khusyuk itu gimana sih? Terus gue balik nanya kan, Udah berapa lama sholat? Baru sebulan. Ya baru sebulan udah nanyain khusyuk. Nanti dulu. Sholat saja dulu sesuai dengan perintah Allah. Dijaga sholatnya, perbaiki wuduhnya, senantiasa diusahakan untuk senantiasa berjamaah. Kemudian istiqamah di dalam sholat, nanti setelah itu baru akan merasakan. Sama seperti orang minum vitamin, baru minum vitamin sekali udah pengen ngerasain manfaatnya. Ya enggak bisa kalen. Mesti agak bertahap ya Ustadz ya? Iya dong. Minum dulu vitamin itu selama sebulan. Terus benar-benar diminum, jangan ditinggalin. Iya kan? Hal-hal yang mengganggu vitamin itu jadi berkembang di dalam tubuh juga dihindarkan. Baru insya Allah nanti dirasakan. Nah sama seperti ketika kita bertanya, gimana sih cara sholat khusyuk? Mungkin yang pertama perbaiki dulu cara kita bertaharoh. Bersuci, berwuduh. Mulai dicari makna. Oh kita berwuduh dengan air. Air itu punya sifat membersihkan. Kemudian dia mensucikan. Dan air senantiasa mencari tempat yang rendah. Oh berarti kalau kita sudah sholat, kita semakin rendah hati kita. Enggak pernah merasa angkuh, sombong. Nah itu bisa menjadi satu makna khusus secara spesial. Lalu kemudian sholatnya juga harus tumak minah. Dalam keadaan tenang. Memperhatikan rukun-rukun sunnah-sunnah di dalam sholat. Lalu itu diberikan secara maksimal kepada Allah SWT. Lalu mencoba menjaga bacaan dengan baik. Nah bagaimana kalau seandainya kita diganggu? Ada satu terapi yang paling sederhana adalah Abba. Sholat ketika kita membaca Allahu Akbar, berusaha mencari tahu Allahu Akbar itu artinya apa. Allah Maha Besar. Allahu Akbar, kebira walhamdulillah. Coba cari tahu artinya. Coba dihafal artinya. Ketika kita sudah hafal artinya, di dalam sholat kita baca takbir, kemudian kita baca artinya, sehingga kita gak punya kesempatan untuk berpikir tentang yang lain. Kalau bacaan dengan artinya sudah begitu sangat luar biasa bagus, coba cari makna yang terdalam di dalamnya. Karena menurut Quran, khusus itu adalah apa? Al-ladhina yadhununa annahu mulaku rabbihim. Annahum apa annahu lupa itu. Jadi orang-orang yang memiliki keyakinan bahwa dia akan berjumpa dengan Tuhannya. Nah jadi ketika dia sholat, dia yakin betul bahwa dia akan ketemu Allah. Sehingga kita merasa diperhatikan, melahirkan sifat ihsan. Mahuwa'l ihsan. Beribadalah kamu seolah-olah kamu dilihat Allah. Lihat, ketika kita melakukan sesuatu kalau dilihat bos. Lo kerja ada bos nih, gimana kerjanya? Lebih serius lagi. Serius, begitu kagak ada bos. Nantai-nyantai lagi. Nah, itu namanya gak benar kerja. Nah orang yang benar itu adalah apa? Ada bos, gak ada bos, dia kerja dengan benar. Ini Ustaz, ada pertanyaan yang menarik buat Ustaz. Pertanyaannya, bagaimana pengalaman Ustaz sendiri pernah gak ngerasain sholat yang khusus dan yang enggak? Terus ada gak dampaknya ke diri Ustaz? Langsung saja dijawab pertanyaan yang tadi. Oke, baik. Tapi sebelumnya harus diterusin yang tadi. Iya. Ujungnya nyambung. Begini, persoalan sholat khusus. Suatu hari, Ali radiallahu wa'an, sahabat Rasul, juga keponakan, juga penantu, pernah ditanya, Ali, bisakah kamu sholat khusus? Insya Allah. Kalau engkau bisa sholat, aku akan kasih selendangku kepadamu. Sholat barakat, Allahu Akbar. Selesai, kemudian ditanya sama Rasul, bagaimana? Ya Rasul, Alhamdulillah, di rakaat pertama, betul-betul yang diingat hanya Allah. Di rakaat kedua pun begitu, tapi begitu di akhir saya mau salam, saya ingat selendang yang engkau kasih. Itu manusia. Artinya apa? Memang manusia itu tidak bisa meninggalkan perkara-perkara dunia. Karena memang dia hidup di dunia. Dia tidak bisa meninggalkan fikiran jasadnya. Tapi pernah juga suatu hari ketika Ali berperang, kemudian tertancap oleh panah apa tumbak, kemudian beliau ingin dicabut. Tumbakan apa panahannya itu, beliau sholat warakaat. Nah ketika dalam keadaan sholat itu dicabut panahnya, selesai, loh apakah kalian sedang mencabut? Sudah-sudah dicabut. Tidak terasa. Subhanallah. Nah artinya apa? Sometimes kita bisa khusus, sometimes tidak. Dan itu tidak bisa diceritakan khusus itu seperti apa. Gini deh, lu tinggal di mana? Di rumah. Misalnya, kita tinggal di pinggir kereta api. Begitu kita sholat, kereta lewat, jug-jug-jug. Selesai salam, gue tanya sama lu, lu dengar gak bunyi kereta? Pasti dengar. Pasti dengar, kalau ngerti lu budeg namanya. Ya pasti kan kan gak mungkin. Enggak. Ya iyalah, denger kan gak mungkin. Nah itu sepintas kita kadang-kadang suka kepikiran, oh kereta datang nih, lagi sholatnya itu gimana? Itu udah mempengaruhi kekusukan kita dong. Sudah pasti. Kan lagi-lagi kita diberikan kewajiban untuk mengembalikan itu semua. Karena begini, ada satu syariat yang dilakukan oleh Rasul dan diajarkan oleh Rasul. Ketika kita sholat nih ya, misalnya kita sholat sunnah di rumah. Allahuakbar. Ada yang ngetok pintu. Tok-tok-tok. Assalamualaikum. Kata Rasul apa? Keraskan suaramu. Supaya orang itu tahu kalau kita lagi sholat. Kita lagi sholat. Dua kali, keraskan juga. Begitu tiga kali dia masih gak denger, batalkan sholatmu. Iya kan? Buka dulu pintu orang itu. Takut orang itu punya kepentingan yang lebih penting. Karena kita lakukan sholat sunnah. Sunnah. Bukan sholat wajib. Sunnah. Nah, kalau pertanyaan tentang ustadz tadi gimana? Pernah ngalamin yang sholat gak khusyuk? Ya pasti pernah lah ya. Pernah lah ya. Artinya tidak semua bisa khusyuk. Tapi bisa dirasakan bahwa nikmat sholat itu akan mendatangkan ketenangan. Berarti kalau begitu pahalanya juga berbeda ya ustadz ya? Sudah pasti. Oke. Sekarang kita ke penonton yang ada di studio pemirsa. Ustadz, ada yang ingin bertanya? Yuk. Siapa? Silahkan mas. Assalamualaikum ustadz. Nama saya Arti. Saya mau tanya. Bagaimana kalau kita berpuasa tapi tidak mengerjakan sholat? Waduh. Ini bingung juga ya. Begini. Ada pertanyaan lagi. Meninggalkan sholatnya karena apa? Sengaja atau uzur syari'i? Kalau sengaja sudah jelas-jelas. Sholat wajib, puasa wajib. Apalagi di bulan suci Ramadan. Aneh kali loh. Orang puasa terus enggak sholat. Lucu banget gitu kan? Sama kayak orang jalan enggak di atas tanah. Teguntilanak namanya kan begitu. Nah itu. Kalau karena uzur syari'i misalnya apa ketiduran? Ya tidak ada kewajiban sholat bagi orang yang tidur. Karena orang yang wajib sholat adalah orang yang sadar. Iya kan? Orang pingsan aja enggak wajib sholat. Tapi tidurnya ditanya juga. Tidur kebluk apa tidur gimana? Iya. Gitu. Dari bangunan. Jadi jelas ya mas ya. Mudah-mudahan jawaban dari ustad bisa menjawab pertanyaan dari mas. Siapa tadi namanya? Mas Ardi. Ustadz ini ada satu pertanyaan dari pemirsa juga. Termasuk mewakili dari saya nih. Dan kru. Dan kru semuanya. Bagaimana kalau kita mengerjakan sholat itu karena tidak enak dengan lingkungan sekitarnya. Misalnya ada mertua. Kita sholat kemudian. Misalnya di teman-teman tuh di lokasi syuting teman pada sholat. Nah kita jadi ikut sholat. Nah pahalannya seperti apa? Baik. Daripada tidak sholat sama sekali. Biarpun sholatnya karena orang lain. Maka kita berdoa mudah-mudahan. Next ketika dia sholat. Dia tahu bahwa sholat untuk orang itu percuma. Karena sholatnya adalah untuk Allah. Tapi daripada tidak sama sekali. Ini pengalaman gue juga soalnya. Datang ke rumah cewek gue dulu kan. Iya. Iya ini cerita jadul ya. Cerita zaman dulu. Waktu masih jadi ABG. Anak buah gogon. Datang ke rumah cewek kan. Karena bapaknya rajin sholat. Waktu itu gue lagi pemales banget sholat gitu kan. Sebegitu bapaknya. Kamu tidak sholat? Oh iya pak sholat. Wah saya sholat. Saya bahkan suka itu adhan kalau di masjid. Mungkin duluan masjid adhan. Awalnya begitu. Tapi lama-lama akhirnya. Gila gue ngapain ya. Oh berarti gue masuk dalam kategori orang munafik. Iya. Sesungguhnya orang-orang munafik itu dia ingin menipu. Allah. Padahal dia menipu dirinya sendiri. Dan ketika dia mendirikan sholat. Sesungguhnya dia mendirikan dengan rasa malas. Dan dia tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja. Jadi percuma. Apa artinya kita mengharapkan. Misalnya gue sholat nih gue ngarpin dilihatin lo. Lo kasih apa sama gue? Gak kasih apa-apa. Cuma pengen dibilang sholat. Gak ada manfaat. Betul. Tapi kalau karena Allah. Allah yang ngasih kita hidup. Allah yang ngasih kita kekasih. Rezeki semuanya. Rezeki. Subhanallah. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Allah. Sholat. Mumpung belum disolatin. Kemudian Ustadz ini ada pertanyaan ditipan dari kreatif kita. Pertanyaannya gini. Bagaimana kalau kita kesiangan dalam menjalankan sholat. Padahal kita memang tiap hari kita sholat gitu kan. Terus kemudian sewaktu-waktu kita pernah kesiangan. Misalnya sholat subuh. Boleh gak kita menjalankan sholat ketika matahari itu udah mulai dong setengah-setengah misalnya. Begitu bangun sudah jam 7. Iya mungkin. Atau mungkin pertengahan setengah jam 5 lewat dikit gitu. Kita sholat pas setengah-setengah jam 5 lewat dikit ini jam 7. Matahari udah mulai naik gitu. Setengah 9. Setengah 9 lagi ada. Kita sekalian sholat 2 aja mas. Sholat. Sholat langsung. Begitu tidur kita bangun ya Allah buru-buru sholat. Oh gak apa-apa ya? Lakukan kata Rasulullah. Tapi jangan keseringan. Sesekali aja karena memang kekelatan. Ya kalau keseringan itu tabiat namanya. Itu tabiat jangan. Sesekali ya karena memang kita lalai. Artinya lalai mungkin malam habis syuting. Malam habis kerja yang kita sampai jam 3. Tidur gue gak tidur keliengan, tidur gue takut subuhnya kebablasan. Akhirnya gak mau, mau gak mau tidur karena gak kuat kan. Begitu bangun, aduh ya Allah jam 7. Buru-buru sholat. Tapi jangan terlalu sering. Karena manusia kan tidak bisa lepas dari yang namanya alfa. Betul. Gitu manusia tempatnya hilang. Gitu kan gak ada manusia sempurna. Jadi boleh-boleh aja ya Ustadz ya? Artinya pengertian boleh-boleh itu jangan sampai salah nih. Tentang gue bisa dikritik yang lain. Pengertian boleh itu adalah karena memang betul-betul dalam kondisi yang seperti itu.